Becky menghadiri reuni SMA-nya akhir pekan lalu. Kehidupan teman-temannya tampak sukses. Ica datang dengan mengenakan pakaian dari merek-merek mahal. Bukan hanya satu, Matilda punya dua ponsel pintar terbaru. Tom muncul dengan mobil sport mewah, dan Berta mengenakan jam tangan mewah. Perhatikan baik-baik teman-teman Becky, bisakah kamu membedakan siapa yang benar-benar kaya? Oke, yuk kita lihat. Kalau kamu mencermati lebih dekat, Ica tidak melepas label dari pakaiannya. Ini mungkin berarti dia berencana mengembalikannya setelah reuni. Ponsel Matilda palsu. Lihatlah labelnya. Itu hanya tiruan dari merek aslinya. Dan jam tangan Berta jauh lebih besar dari pergelangan tangannya, yang berarti jam tangan itu bukan miliknya. Jadi mungkin Tom adalah orang terkaya di reuni itu. Band favorit Amy datang ke kotanya dan dia sangat ingin pergi ke konser mereka. Amy bertanya kepada ibu tirinya apakah dia boleh pergi. Tapi ibu tirinya bilang dia hanya akan mengizinkan Amy pergi jika Amy melakukan beberapa hal untuknya. Hal pertama yang diminta oleh ibu tirinya adalah Amy membawakan air dalam saringan. Untuk melakukannya dengan benar, Amy harus berpikir kreatif. Bisakah kamu membantu Amy mencari cara agar dia bisa melakukannya? Amy perlu membekukan air dan membawa batu es itu dengan saringan. Secara teknis, air yang dibekukan tetap saja air. Benar kan? Selanjutnya, ibu tirinya meminta Amy untuk memilihkan gaun malam yang sempurna untuknya. Amy melihat ke dalam lemari ibu tirinya dan di sana ada tiga gaun, merah, hijau, dan biru. Lihatlah gambar ini, gaun mana yang harus dipilih Amy? Kalau kamu mencermati dengan seksama, kancing pada gaun biru hampir terlepas. Ada noda cat besar di gaun yang hijau, jadi Amy harus memilih gaun merah. Sebelum Amy sempat membawa gaun tersebut kepada ibu tirinya, wanita itu memasuki ruangan, dia melihat noda di gaun dan mulai berteriak pada Amy. Kamu apakan gaunku? Tapi Amy bilang dia tidak melakukan apa-apa. Dan cat itu sudah ada di sana saat dia melihat ke dalam lemari. Ibu tirinya meminta Amy untuk menemukan pelakunya. Kalau dia bisa menemukan siapa yang menodai gaunnya, maka Amy bisa pergi ke konser. Tiga tersangka utama adalah saudara tiri Amy, Ella, Bella, dan Gabriela. Mereka nggak menyukai Amy, jadi kemungkinan salah satu dari mereka menyiramkan cat pada gaun ibu mereka untuk menjebak Amy. Ketika saudara tiri itu sedang keluar rumah, Amy menyelinap ke kamar tidur mereka untuk mencari pelakunya. Lihatlah kamar mereka ini, tempat tidur pertama milik Ella, tempat tidur kedua milik Bella, dan ranjang ketiga milik Gabriela. Bisakah kamu mengetahui siapa pelakunya? Gabriela pelakunya. Tempat tidurnya adalah yang ketiga di sebelah kiri. Kalau kamu perhatikan lebih dekat, ada seember catu di bawahnya. Emily dan Barbara sedang bersiap-siap untuk keluar. Mereka merias wajah dan menata rambut. Mereka memiliki selera yang hampir sama, dan barang-barang mereka terlihat hampir sama juga. Tapi salah satu dari mereka punya lebih banyak uang daripada yang lain. Berdasarkan gambar ini, bisakah kamu membedakan mana yang punya barang-barang mahal? Lihatlah Barbara. Bajunya seolah sudah menunjukkannya, karena jelas-jelas itu tiruan. Jadi Emily adalah orang yang memiliki barang-barang yang lebih mahal. Harry memutuskan untuk melakukan perjalanan keliling dunia sendirian. Di pesawat, dia duduk di sebelah seorang gadis, lalu dia bertanya dari mana gadis itu berasal. Tapi bukannya menjawab, gadis itu malah menunjukkan dua emoji di ponselnya. Coba deh lihat gambarnya. Bisa nggak kamu mengetahui dari negara mana gadis itu berasal? Yuk kita lihat. Ada gambar setrikaan atau iron dan sebidang tanah atau land. Mungkin dia dari Irlandia? Begitu mendarat di Paris, Harry berjalan-jalan untuk mencari tempat menginap. Dia menemukan sebuah hotel kecil yang manis dan memutuskan untuk masuk ke dalam. Kesalahan besar tuh. Kenapa? Coba lihat jendela di lantai terakhir. Sepertinya ada hantu. Astaga, aku sih bakal cari tempat lain kalau jadi Harry. Setelah menemukan hotel yang lebih baik untuk menginap, Harry memutuskan untuk makan siang. Dia memesan sup bawang khas Perancis, tapi begitu datang, hidangan itu dipenuhi kecoa. Dia menelpon manajer restoran untuk memberitahu mereka tentang kejadian itu. Sang manajer berkata, Ini tidak bisa diterima. Saya akan cari orang yang melakukan ini dan segera memecatnya. Ada tiga orang tersangka. Juru masak mengatakan bahwa dia menyiapkan sup seperti biasa. Tidak terjadi apa-apa ketika dia memberikannya kepada pelayan. Pelayan mengatakan bahwa dia tidak menyentuh sup tersebut. Dia hanya menyajikannya kepada Harry dan bergegas mengambil pesanan dari meja lain. Manajer juga menanyai petugas kebersihan yang mengatakan bahwa dia telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan kamar mandi dan tidak tahu apa yang diributkan. Bisakah kamu mengetahui siapa yang bersalah? Tidak ada. Lihat sistem ventilasi ruangan itu deh. Penuh dengan kecoa. Serangga itu pasti merangkak keluar dari sana dan jatuh ke dalam sup Harry. Ya ampun. Ada tiga penumpang di kelas bisnis dalam penerbangan internasional menuju Roma. Perhatikan ketiga orang ini. Wanita pertama terlihat berpakaian sangat rapi. Dia mengenakan tas tangan desainer mewah dan sedang mengirim pesan di ponselnya yang mahal. Pria di tengah sedang bekerja dengan grafik saham di laptopnya dan pria ketiga sedang menikmati secangkir kopi sambil membaca artikel di Financial Times. Bisakah kamu membedakan mana miliarder yang sebenarnya? Yuk kita lihat. Wanita itu mungkin terlihat berpakaian rapi. Tapi kalau kamu melihat label di pakaiannya, tertulis 100% polyester. Nggak mungkin lah seorang miliarder mengenakan pakaian seperti ini. Pria yang bekerja dengan grafik saham mengenakan sepatu tua yang sudah sobek-sobek. Nggak mungkin juga itu pilihan modenya. Jadi dia mungkin bukan miliarder. Maka tersisa orang terakhir. Kalau kamu perhatikan dengan seksama, artikel yang dia baca adalah tentang dirinya. Judul artikelnya adalah Miliarder Baru Dunia. Nah, kita udah nemu orangnya kan? Detektif Smith dipanggil untuk menyelidiki perampokan di museum kota. Sebuah berlian yang tak ternilai harganya. Raib dan si pencuri tidak meninggalkan jejak. Setelah menganalisis kamera keamanan museum, detektif Smith mengumpulkan tiga tersangka. Petugas keamanan, kurator museum, dan seorang pengunjung. Penjaga keamanan mengatakan dia hanya meninggalkan posnya saat jam makan siang dan dia berani bersumpah bahwa berlian itu belum hilang pada saat itu. Kurator museum menghabiskan hari itu dengan memandu tur museum untuk sebuah kelompok asing. Mereka datang untuk melihat berlian di awal tur dan berlian itu masih bersinar terang di tempatnya. Pengunjung tersebut mengatakan bahwa dia hanya mampir sebentar dan bahkan tidak melewati lorong medzi tempat berlian itu disimpan. Setelah tiga wawancara ini, detektif Smith menemukan pencurinya. Kamu tahu siapa orangnya? Pelakunya adalah si pengunjung. Pertama, dia tahu persis lokasi berlian di dalam museum. Ditambah lagi, lihat deh, tali yang dia mainkan di tangan kirinya. Detektif Smith menariknya dari balik lengan bajunya. Dan, voila! Berlian itu melekat di sana. Nah, kayaknya dia nggak sempat pulang dan menyimpan berlian itu ya. Julie dan teman-temannya memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan di sebuah kabin di hutan. Mereka tiba hari Jumat malam dan menghabiskan malam dengan bermain permainan papan dan menceritakan kisah-kisah seram. Saat terbangun pada Sabtu pagi, mereka menemukan bahwa ada yang telah mencuri semua persediaan makanan mereka. Kaca pintu pecah, tapi selain itu tidak ada tanda-tanda siapa yang melakukannya. Jadi, kelompok ini memutuskan untuk mencari di hutan sekitar untuk melihat apakah mereka bisa menemukan pelakunya. Perhatikan baik-baik pemandangan yang mereka temui dan lihat apakah kamu bisa menemukan siapa yang telah mengambil makanan mereka. Di sudut kiri itu apa ya? Seperti jejak kaki beruang dan bukan hanya satu, melainkan satu keluarga beruang. Oh, dan mereka bahkan meninggalkan bungkus oreo di tanah sebagai bukti. Iya, beruang-beruang grizzly ini pelakunya. Atlas terbangun di loteng sebuah rumah yang ditinggalkan. Dia mencoba mencari jalan keluar dari rumah itu, tapi yang dia temukan hanyalah sebuah ruangan dengan tiga pintu. Setiap pintu menyembunyikan bahaya yang berbeda. Jendela dan lantai di belakang pintu pertama seluruhnya terbuat dari kaca pembesar, yang berarti sinar matahari mungkin akan membakarnya jika dia masuk. Pintu kedua menyembunyikan sebuah ruangan yang penuh dengan gas beracun, dan dibalik pintu ketiga ada seekor singa yang kelaparan. Apa yang harus dilakukan Atlas untuk melarikan diri? Dia harus menunggu sampai malam hari dan menggunakan pintu pertama. Sydney memberitahu ibunya bahwa tim senamnya akan pergi ke sebuah perkemahan olahraga di akhir pekan. Dia meminta ibunya untuk membantunya mengemas tas untuk perjalanan tersebut. Ibunya mengemas semua yang dia pikir akan dibutuhkan oleh putrinya. Ketika Sydney kembali, dia menceritakan kepada ibunya tentang perjalanan tersebut. Tapi saat mengobrol, dia bertanya kepada ibunya, kenapa ibunya tidak membawakannya sikat gigi? Sang ibu langsung tahu Sydney berbohong soal perkemahannya di akhir pekan itu. Kok bisa? Karena ibu Sydney memang membawakan sikat gigi, tapi dia menaruhnya dibalik pakaian senam Sydney. Kalau Sydney benar-benar pergi berkemah, dia pasti akan menggunakan pakaian itu dan menemukan sikat giginya. Kimberly menemukan tiga tas di sebuah loteng tua bersama dengan sebuah catatan. Catatan itu mengatakan bahwa ada uang sebesar 1 juta dolar di dalam salah satu tas. Catatan itu juga mengatakan bahwa dua tas lainnya kosong. Dia hanya memiliki satu kesempatan untuk mengetahui tas mana yang berisi uang tunai. Dan dia percaya bahwa salah satu pesan yang tertulis di tas itu benar. Di tas pertama tertulis, Uangnya tidak ada di sini. Di tas kedua tertulis, Uangnya tidak ada di sini. Di tas terakhir tertulis, Uang ada di tas kedua. Kalau kamu Kimberly, Tas mana yang akan kamu pilih? Kamu harus memilih tas pertama. Kalau hanya satu petunjuk yang benar, maka uangnya ada di tas pertama. Polisi sudah mengincar Pak Burki selama bertahun-tahun, mencoba membuktikan bahwa dia terlibat dalam kegiatan terlarang. Tapi mereka nggak pernah berhasil menangkapnya. Suatu hari, detektif Lawrence memutuskan untuk melakukan kunjungan mendadak ke kantor Pak Burki. Begitu sang detektif tiba, sekretaris Pak Burki mengatakan bahwa dia sedang melakukan perjalanan bisnis. Sang detektif meminta untuk melihat kantor Pak Burki dan memotretnya. Tapi dia tidak diizinkan menyentuh apapun tanpa surat perintah. Jadi detektif Lawrence kembali ke kantor polisi untuk meminta surat perintah. Dan ketika dia kembali ke kantor Pak Burki, dia melihat ada seseorang di sana. Lihatlah kedua foto tersebut, dan cobalah untuk mencari tahu apa yang dilihat oleh detektif Lawrence. Lampu meja dimiringkan, dan buku-buku berada di tempat yang berbeda. Pasti ada seseorang di ruangan itu, kan? Detektif Lawrence memutuskan untuk menggeledah seluruh ruangan kantor Pak Burki. Di salah satu ruangan, dia menemukan ada jejak kaki hingga ke tengah ruangan, dan kemudian menghilang. Satu-satunya jendela di ruangan itu terbuka. Astaga! Detektif Lawrence berteriak. Bisa-bisanya dia melarikan diri lagi. Dia mengambil foto ruangan itu dan membawanya ke kantor polisi. Di kantor polisi, dia menunjukkan foto tersebut kepada detektif lain, dan salah satu dari mereka mengatakan, bahwa dia telah memecahkan kasus ini. Lihatlah gambarnya, bagaimana cara detektif itu memecahkan kasus tersebut. Detektif itu tahu bahwa Pak Burki bisa mengubah bentuk. Ini menjelaskan kenapa jejak kakinya tidak sampai ke jendela. Ditambah lagi, lihat tuh ada makanan burung di lantai. Dia mungkin sudah berubah menjadi burung dan melarikan diri. Terima kasih telah menonton!